Pemirsa puncak mudik libur Natal dan Tahun Baru di tahun ini diprediksi terjadi pada tanggal 22 dan 23 Desember 2017 yang mengakibatkan kemacetan kendaraan yang terjadi di ruas jalan menuju luar kota. Untuk mengetahui informasi terkini kita akan bergabung dengan reporter Felmy Laubella bersama jurukamera Rio Cornelianto serta pilot drone Rizky Andrianto dari Pintu Tol Cikarang Utama Bekasi, Jawa Barat. Felmy selamat pagi, apakah masih terlihat antrean kendaraan di Pintu Tol Cikarut pada hari ini? Ya selamat pagi popi dan juga pemirsa sejauh dari pantauan kami bahwa sampai dengan hari ini dari kemarin sampai dengan hari ini yang memang dikatakan Anda di awal merupakan puncak dari arus libur panjang yakni Natal, Tahun Baru maupun bersamaan dengan libur sekolah dapat saya gambarkan bahwa arus selalu lintas di gerbang Cikarang Utama atau tepatnya gerbang Tol Cikarut ini masih terjadi Anda dapat lihat bahwa kendaraan terus terjadi, maksud saya kepadatan kendaraan terus terjadi dimana kepadatan kendaraan ini didominasi terkhususnya oleh mobil-mobil kendaraan roda 4 atau terkhususnya mobil pribadi, ada pun sejumlah kendaraan yakni masih didominasi oleh bus pariwisata dan sejauh pantauan kami memang antrian di gerbang Tol Cikarang Utama ini mencapai kurang lebih atau berkisar sampai dengan 16 km itu artinya bahwa dari informasi yang kami himpun dari pihak jasa marga ini mengatakan bahwa dari pantauan mereka bersama juga dengan pihak korlantas atau kepolisian mengatur lalu lintas di sepanjang titik rawan kemacetan di gerbang Tol Cikarang Utama ini memang mereka memastikan bahwa kepadatan sudah terjadi sampai dengan daerah atau tepatnya Karawang Barat nah antrian kendaraan memang selain sudah terjadi sampai dengan mencapai 16 km ini juga sudah terjadi dari mulai km 28 hingga km 44 dari informasi yang kami himpun juga dari pihak jasa marga bahwa kepadatan ini memang tidak terurai namun ada beberapa titik yang bisa dipastikan padat dan juga ada beberapa titik yang masih dipastikan ramai lancar nah untuk antrian kendaraan sampai dengan saat ini dihitung atau diperkirakan dari kemarin ini diperkirakan mencapai sampai dengan 25 ribu lebih kendaraan kemarin yang masuk ke Cikampek bahkan bisa dikatakan angka ini dipastikan akan terus meningkat bahkan hari ini diprediksikan bahwa ada sekitar 100 ribu lebih kendaraan di mana angka ini akan terus meningkat dibanding kalau dengan hari-hari normal atau hari-hari biasa di mana volume kendaraan hanya mencapai 70 ribu lebih kendaraan copy ya Felmy lalu apa langkah antisipasi untuk mengurai kemacetan kendaraan di bentuk tol Shikarut ini? ya untuk langkah antisipasi baik dari pihak jasa marga ini melakukan sejumlah antisipasi diantaranya adalah menyediakan sejumlah gardu tol yang mengarah ke arah Cikampek maupun Jakarta diantaranya ada 21 gardu tol yang mengarah ke Jakarta serta 14 gardu tol yang mengarah ke arah Cikampek dan juga antisipasi lainnya juga masih terus dilakukan oleh pihak PT Jasa Marga dengan melakukan kontraflow ke jalur arteri alternatif yang juga menyediakan titik lokasi di mana titik atau lokasi ini dapat dilakukan penambahan top up atau isi ulang imani yakni tempatnya ada kilometer 19 dan juga kilometer 52 selain itu juga sejumlah antisipasi lainnya terus dilakukan dengan untuk sementara ini pihak dari PT Jasa Marga bekerjasama dengan beberapa pihak memberhentikan proyek infrastruktur untuk sementara waktu di sejumlah titik tepatnya yang ada di sekitaran gerbang tol untuk menghindari kepadatan lalu lintas juga melarang adanya beberapa atau sejumlah kendaraan angkutan atau bermuatan alat-alat berat dan juga selain dengan antisipasi yang sudah saya katakan tadi tentunya dari pihak Jasa Marga bekerjasama dengan pihak korlantas ini memberikan peringatan atau himbawan juga kepada masyarakat maupun pengguna lalu lintas yang ingin melakukan libur panjang dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun dengan menggunakan bus pariwisata ini agar terus memastikan stok bahan bakar minyak yang digunakan nantinya ini akan cukup dan juga memastikan saldo top up imani atau isi ulang imani cukup serta juga dapat membawa perbekalan mengingat ada kemacetan atau kepadatan lalu lintas terjadi di area tol dan dapat menggunakan waktu mereka untuk juga dapat memastikan dapat beristirahat di res area di sejumlah gerbang tol yang tersedia demikian, Hopi baik, Felmy, terima kasih atas laporan Anda selamat bertugas kembali pemirsa demikian laporan langsung dari reporter Felmy Laubella serta jurukamera Rio Cornelianto serta pilot drone Rizky Andrianto dari pintu tol Cikarang Utama Bekasi, Jawa Barat selamat menikmati